Oke guys welcome back to my 1 regime gameplay guys ya nah ini kondisinya gua udah balik lagi ke original server guys ya kayaknya tetep yuki aja gua band kita lihat guys santuy yukinya kena band ga nih ini ori ya guys ya bukan advanced server coq nice bagus banget yuki sama Wanwan yang kena yang penting yukinya sih guys jadi kayaknya disini gua aman nih main link skill 2 anjay hyper titan titanan lagi guys nah tapi disini hyper targetnya siapa nih yang bakal kita jadikan titan nih guys ya gua sih maunya hero-hero murah ya hero satu gold dua gold atau tiga gold tuh guys ya kalau enggak hero-hero yang jarang banget dijadikan hyper ya jadi titan sekalian ditambah kristal kristal eksperimennya guys gua lamanin lancelot dulu disini siapa tahu bisa sama astro eksperimennya kita lihat aja nih guys gua menyesuaikan kondisi sob juga ya seperti biasa nih guys nah ini kita bisa amanin Amon hero mystic jangan dibuang dulu guys jangan dibuang dulu hero mystic siapa tahu nanti next drone keluar satu biji lagi mistik bisa aktif di early kita pakai mistik dulu ya maksudnya begitu coq tapi kalau udah nggak keluar habis ngelawan gerobak ini nggak keluar mistik nggak bisa aktif jualin semua aja untuk duit kita pakainya assassin kalau nggak ya astro tuh astro assassin ya kita ledul spellnya ada purify bagus banget guys ya karena kondisinya komender yang kita lawan juga ada yang pakai dubi skill satu guys ya hero mysticnya nggak ada nih jadi langsung aja kita jual ya dua-duanya nah tahan dulu guys kita tarik dulu pasang Joni sama lancelotnya aja ya Nah itu ada Karina Amonnya bisa jual dulu untuk 10 gold guys ya kita agak open dulu aja di awal nggak papa income tipis-tipis waduh ini lancelotnya udah lawan si kuda aja tuh guys kayak gini mah rugi guys ya yang dapet 13 peningkatan attack ya Nah kayak gitu kondisinya guys ya rugi tadi lumayan tuh guys kalau ketemunya hero-hero lembek ya oke Joni bintang dua apa mau Joni dulu hypernya efek astro nya di Joni guys eh tapi asasinya lagi ya janganlah tetap di lancelot guys santuy ini Karina bisa langsung tahan dulu sabar guys 10 gold lagi ya gua in terus lagi to be early bagus banget kondisinya kayak gini tuh guys kalaupun kalah ya udah nggak papa seakan tipis aja guys ya ini Astro Assassin udah nyala gua manfaatin dulu hyper lancelot lah ya segitiga bagus banget banyak yang kena guys ya nice nice bisa win dong Oke tuh di early enggak terlalu buruk nih guys kita caranya hero-hero yang jarang dijadikan hyper di early ya kalau bisa win streak lah ya takutnya kalau kalah-kalah kayak gitu di mid gamenya guys kewalahan kayaknya gua langsung up level aja kita lihat nah ada Magic Crystal Astro nya guys cakep bagus banget ya bagus banget ya Nah ini ada Benedetta kita bisa aktifin weapon Master sementara ini guys ya manfaatin dulu aja guys kondisinya weapon Master ada cow nih gua manin dulu lah ya cowh jaga-jaga guys siapa tahu bisa cowotitan ya kan cowotitan eksperimennya Astro juga tuh tahan duain terus lagi disini cowok nah satu ronde kita masuk ke fatbox ya fatbox pertama lihat juga kokian di fatbox ya fatbox berarti karena hero-hero murah atau hero-hero yang jarang dijadikan hyper yaudah kita ngambil item aja guys item yang bagus Oke sebelum fatbox kita ngopi santu Indonesia waduh biar beruang ini gameplaynya santai guys waduh nikmat sekali cowok mantap wah masih menang nih kondisinya ya G91 ya HP HP kita lihat ngambil keberapa kita nih eh keempat cowok ini rata-rata masih pada banyak ya estinya ada rosgold boleh dapet rosgoal guys ini kan kita udah ngamanin si cowok ya nanti dilihat lagi kondisinya kalau cowok cepet bintang dua atau keluar terus di shopnya ya gas ke cowok nah ada lagi cowok tuh tapi santai guys gue tahan dulu ini gua manfaatin hero-hero Assassin ya santai guys jangan buru-buru satu ronde atau 2 ronde lagi sih biar mempertahankan win streak ya kita lihat kondisinya guys Apakah bisa berapi-api dulu kita di awal kalau berapi-api bagus guys jadi di mid gamenya ya nanti kita enggak kewalahan ya takutnya kalau disini kalah-kalah terus ya bingung guys di midnya ya apalagi pemilihan rune di pemilihan rune kayak gitu kalau ngelihat HP udah sekarat ada rock solid refleksan guys refleks tuh langsung ngeklik rock solid pasti Nah gua nggak mau yang kayak gitu kayak gitu guys kalaupun ada rock solid HP masih aman-aman aja bisa kita skip ya kalau kondisinya masih win streak mah aman aja bintang dua Amon Oke enggak papa sih guys kita gas langsung aja ke level 6 Amon bintang dua masuk ya kan santai tahan dulu nah Iritel persiapan guys makanya ini gua pinggirin dulu kalau kondisinya masih win di sini gua jual Iritel bintang dua ya sabar kena mastronya guys kita manfaatkan sinergi-sinergi lain dulu aktif contoh disini kayak weapon Master Assassin dan lainnya guys ya nanti kita jual dulu untuk income dua interest guys nggak papa langsung ke level 6 aja ya berarti di sini gua lihat ya kondisi hero-hero 2 gold hero 3 gold juga siapa tahu ada yang bagus dan itu jarang dijadikan hyper kita gas tuh hero itu guys kita ambil ya sebenarnya hero 3 gold aja itu ada Hilda hero 2 goldnya ada Yuzhong ya ya kan mereka kan jarang tuh dijadikan hyper rune pertama yang paling bawah bagus Oke kita ngambil strong stance berarti di sini main attack speed guys ya show juga sebenarnya bagus nih dikasih attack speed yang cepet ya Nah di sini biar enggak ribet langsung aja guys ya langsung-langsung aja cok biar nextronnya nggak ribet guys mumpung masih lawan krip ya yang penting interest masih aman kan kalau bisa ini cow nextron langsung bintang 2 ya jangan kelamaan juga guys agak bahaya ada BOD boleh ya lancelotnya bintang 2 nggak tuh guys santuy 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 ada Odette nah ini lancelot nggak apa-apa lah ya gua ambilin dulu guys siapa tahu kalau dia bisa bintang 3 boleh cowoknya nggak bintang 2 ada Hilda gua gas Hilda aja guys udah harusnya hitung-hitungan gua disini cowok bintang 2 dia nggak bintang 2 udah gua gas aja pakai hero lain guys Hilda ya gua coba dulu sih nah cowok di bawah dua aja dah pilihannya banyak guys ada yujong ada Hilda tuh ya cow apa lagi guys apa ya kan nah tugasnya si Hilda sementara ini yang penting menang duel aja di dalam ring setakan dari keliling duanya berjalan dari awal dia masuk ke dalam ring Yes ya aman kondisinya kalau juga masalah sih ini yang dilawan Arlott nih eh bisa nggak nah bagus banget nggak tuh kena geprek sama kapak tuh ya guys ya nih kapaknya kapak Astro Cok bukan kapak-kapak biasa nih nah keluar lagi Hilda ya bagus masuk ya quartermaster aktif ada Flicker Oke santu Yes Hilda bisa nggak nih langsung bintang dua nih Atlas wah disini kalau kondisinya langsung bintang dua bagus nih guys Lolita langsung masuk aja ganti guys ganti atlas santuy santuy berarti di sini Karina bisa dijual ya sama Wanwan nih kita lihat dulu guys udah tugasnya Hilda di sini tuh ya yang penting menang duel aja target kita eksperimen bikin jadi Titan ya kan ditambah sama Magic Crystal Astro nih dia jadi Astro juga cowok Waduh kalah dong ini mah hilangin nah masanya hilang Oke enggak papa kalah dah kena 13 doang not bad guys aman aja pancelot lagi kumpulin aja guys apa tuh kita cicil ya bintang tiga dengan sendirinya bagus banget tuh tapi kalau butuh duit boleh kita jual gitu aja santuy 30 nih goldnya valen 4 quarter Cok up level masuk 4 quarter ya kita lihat ada glowing one waduh bagus banget nih guys langsung ke valen ya sama flicker kasih ke depan let's go kita lihat nih nggak papa disini kondisi gold langsung abis kan yang penting kalau kondisinya masih win guys kondisinya masih win gold kita abis kayak gini kita udah di level 7 nggak jadi masalah Cok masih worth it worth it aja guys ya aman yang dilawan wrestler kayak gini Hilda kita punya purify guys ya santai santai level 7 ini rumahnya hero tiga gold ya lancelot jual juga dah gua sebinang tiga lah ya lancelotnya yang penting disini kalian bisa lihat goldnya kita 10 ya income dulu kita abis all-in tadi guys duitnya di level 7 ini untuk nyari Hilda dulu bintang 2 nih guys karena udah di level 7 kan rumahnya hero tiga gold jadi kita manfaatin aja tuh DHS diambil nggak DHS diambil ya udah ada Oracle guys berarti disini Magic Defense nya mantep banget nih Cok 25 Magic Defense dari Oracle ditambah 30 ya 30 dari di rosgold Rekl nya disini dulu guys mantep ya harus kuat guys valennya udah pakai glowing one item quartermaster kalau bertahan lama ya dia ulti-ulti terus waduh ngebantu guys pasti glowing one nya itu guys yang bagus banget ya jadi bikin hero-hero lawan susah untuk nge-live steal ya let's go ngeflick kedepan waduh di kerumunan lagi guys oke lah kita lihat apakah masih menang duel Hilda kita nice walaupun hero wrestler juga kita punya purify aman aja Cok oh ini run pertamanya kita ngambil yang attack speed kan jadi attack speednya enak nih kita bakal ngeliatnya nih guys apalagi nanti kalau udah maksimal ya kombonya dia udah bintang tiga jadi Titan waduh kalau ditambah text speed yang cepet ngeliatnya enak juga kan guys hehehe Hilda lagi Oke Lolita bintang 2 ada ya Valen lagi guys Wah wajib diamanin si Valenco mana nih nggak bintang 2 bintang 2 guys Hilda nya waduh malah Odet Cok 9 eh bisa sih ambil Odet bintang 2 sisa 7 ya kan jual Joni sementara guys ya biar interest tetep aman 2 interest disini tinggal kita cari lagi guys hero Astro santuy kita nggak mau buru-buru maksimalin Astro nya guys ya manfaatin dulu aja quartermaster aktif 4 disini nanti kita lihat kondisinya kalau kita punya kesempatan dapetin kristal quartermasternya boleh kita jadiin quartermaster juga ada peningkatan damage ya jadi lebih sakit tuh Hilda nya kalau hoki kalau nggak hoki lagi ya udah gampang nanti kita cari momen yang pas untuk transisi ya karena mana transisinya ya udah nggak usah jauh-jauh sinergi dari Hilda nya aja Guardian tuh biar makin kuat ya Astro glow enggak kayaknya Cok ini magic kristalnya udah Astro ya skip aja lah blessing bled bagus santuy warrior blessing wah ini kita punya satu slot item lagi nih guys kalau ngambil warrior blessing ya Oke kita gas aja warrior warrior blessing jadi disini slot purify kita bisa ganti pakai oracle ya aman aja santuy 18 golnya waduh Hayabusa untuk apa nih gua ngambilin Hayabusa guys hahaha ada khas klaw waduh bloodwings bagus tuh gas bloodwings untuk valen ya kan khas klaw aja lifetil nanti kasih untuk Hilda guys nah bintang yang dua Hilda nya boleh pakai asologis hildanya nah udah tuh bodenya nggak papa guys di pancelot ya nah keluar lagi enggak tuh lunox santuy ini udah cukup nih guys hero-hero Astro nya ya santai ngeliat momen ngeliat momen guys ini quartermaster masih ngebantu banget nih manfaatin aja itu valentina lumayan juga 4 quartermaster peningkatan demiknya guys apalagi ada valen kayak gini pakai item quartermaster glowing one kayak gitu mantep banget cok auto susang lifetil ya santuy aja walaupun dia pake syahil berjuga bisa ngurangin live2 kita guys nggak jadi masalah nice cakep ini GG Tante Hilda udah enggak tuh hahaha auto kena geprek kapak guys ya hero-hero yang geprek-geprek kayak gini gua jadi inget aldus cok waduh kapan ini aldus balik lagi ya lanjut kita cari Hilda santuy mumpung masih di level 7 nih guys nah ada lagi Tante Hilda goldnya sisain 10 aja lagi sih ya Nah keluar lagi cok ya memang rumahnya hero 3 gold ya di level 7 ya aman aja tahan jangan terlalu olin juga guys nanti momen-momen kalau kurang satu lagi atau dua lagi mau olin nggak jadi masalah ya yang penting dia udah jadi bintang tiga setelahnya kita nabung lagi begitu aja jadi gua olin olin kayak gitu habisin yang duit enggak tanpa perhitungan guys ya gua juga mikirlah masa nyari hero 3 gold gua harus ngerol di level 5 kan enggak mungkin gua ngeliat chance persentase tertingginya tuh yes ya kita pake teori itu dua aja tapi yang kayak gitu kayak gitu harus ngeliat kondisi di stok juga kalau kondisinya beli magic pass tuh ya kan ada privilege itu tuh kalian bisa liat-liat walaupun di level 7 juga kalau kondisinya lawan banyak yang ngambilin ya pak cuma cok kan begitu guys nah keluar lagi tuh nah ini Johnny ganti bintang satu aja guys nah kurang satu lagi kan nggak papa olin nah jadi udah cukup santuy nih kondisinya duit langsung habiskan sekalian aja noling guys daya nih tugasnya di level 7 dah selesai cok jadi apa kalau udah kayak gini nabung lagi ya kayak gini kan kalian bisa enak ngeliat langsung nih udah jadi titan ya kan tinggal ngumpulin fullstakan aja dari link duanya guys gitu cok buset bintang tiga udah banyak banget nih nih kalau gua masih tahan ya nggak all-in tadi kondisinya masih bintang dua bisa aja kalah tuh Joy bintang tiga Ruby bintang tiga pakai vale 2 wajar ya tapi nggak tahu kalau kombonya bisa relevan sama hero-hero bintang tiga dia bagus banget tuh guys ya ya udah pada pinter-pinter lah ya pakai vale 2 sulap-sulapan kayak gitu buktinya ini udah pada kemitik semua nih diambil nggak diambil Starfall nya apa nih ada Hellcat curse ya nah berarti kalau kayak gini rune pertama kan attack speed Hellcat curse ada peningkatan attack speed mantep nggak tuh biar kita enak aja ngeliatnya Oracle nya gue pindah guys kemasa boleh sih ya ini yang gua kasih purify aja guys klikernya kasih kemasa ya santui kuas kalian aja sama bod nya nih biar langsung ngegaruk-garuk kita coba nih rontokin hero-hero yang di belakangnya waduh yang dilawan Assassin let's go udah pasti menang duel kan nice bagus banget sekali geprek lagi Oh ya hehehe Valentina itu bintang tiga guys buset boleh nggak papa sini monyet tambah lagi monyetnya anjay geprek lagi langsung hilang loncat lagi saldo lagi ini kapaknya kapak Astro ya Iya enak banget gak tuh guys ini pilihan eksperimennya selain Astro bisa juga immortal yes ya immortal Assassin bagus juga tuh lihat yang pakai dubi ini yes wafanya masih jauh ya paninnya masih jauh guys sebenarnya enggak papa sih cok dia bintang tiga juga ya kita udah anti CC guys nggak bakal mempan kena telur-telur dubi itu ya tapi agak nyusahin karena apa ini kita Hilda jalan kaki Fanny terbang-terbang jadi kucing-kucingannya Fanny guys kayak gitu ya oke ini Hai perapa nih one-one waduh bahaya nih nih daripada lawan yang Fanny itu guys gua lebih ngeri lawan-lawan kayak gini nih ya udah ultinya nggak kejangkau pakai Starfall turun dong bintang gua halalai gini mages eh tapi dia meninggal cok yang aslinya malah meninggal yang kita lawan mirrornya tadi es nah disini cobalah ya item gua persiapan aja guys pindahin dulu disini kalau enggak ada kristal quartermaster ya kita enggak dapet ya udahlah kita transisi ke Guardian aja guys itu sih maksudnya 27 gold aman kan kayaknya kita bisa ke level 8 nih guys ekstron ekstronnya semoga ada ya quartermaster quartermaster biar dua eksperimen cok quartermaster malah Astro guys oke nggak papa enggak ada quarternya waduh santui santui tuh DHS apa sih Helbert guys mau dari basic attacknya atau dari ultinya yang sakit kayaknya dari ultinya aja lah ya kita ngambil si Helbert khas kelaunya aja yang yang diganti Wah ini harusnya lancur jangan tiga item Yes santui Wah balikin lagi aja lah ya balikin dulu guys waktunya enggak cukup tuh satu ronde satu ronde satu ronde guys let's go kita lihat dulu nih di sini guys siapa tahu masih worth it ya bagus mungkin ekstron udahlah kalau udah mulai kalah aja sih sebenarnya ya kalau masih menang aman-aman aja mah ya udah tahan dulu aja guys nah ini nyusah ini nyusahin tuh yang di belakangnya guys lelanya ya lelanya oke let's go jangan ya masa ya santui up level sebelum ke Guardian kita ke maksimal Astro dulu guys eh tujuh ya Jonny nggak perlu ada beleric bisa nggak aktif empat kalau keluar bisa guys aktif empat satu lagi hero Guardian tolong nah banteng ini retail jual bisa nggak nih satu lagi Oke lunak bintang 2 kasih item yang dari Valentina ya oke let's go nah ini masa jual aja guys Nah lo satu kali geprekan guys udah enam Astroma ya nih bintang yang tiga ruby kita lihat apakah satu kali geprekan kasih tahu eh langsung hilang gatuh tapi kalau ini enggak tahu nih guys punya Blade Armor dia ya sama immortal tuh itemnya geprek lagi cepet ulang hahaha Tante Hilda Astroboss udah maksimal nih Astro nya ya jangan jual aja jangan jual aja ya cari hero Guardian lah nah ada nih kok belum bisa ya tapi belum bisa ke enam tapi co kutus satu level lagi eh alu sih ya kayak gini kan weapon Master aktif guys nah quarternya nyala lagi kasih ke banteng ini nya alu cerot ya oke let's go mantep ya sementara guys pakai weapon Master dulu sekalian quarter Master mengaktifin itunya aja Flicker let's go nice geprek lagi bintang tiga semua nih banyak banget nih guys sekali geprekan hilang Tante lagi Tante Hilda hilang lagi ya ini mah basic diketekin aja nih bintang dua nah bagus waduh diulti nih kita lihat sakit nggak ya nggak sakit guys Aurora kombonya nggak sama magis itu ya guys ya mirror kita juga menang tuh guys Oke kita masuk fatbox lagi nih waduh lot tambahan pastinya nggak dapet apa nih eleh ada Starfall sih guys ini kan yang dilawan banyak bintang tiga ya bagus juga guys kita ngambil Starfall tapi jangan kasih Hilda cowok kasih ke hero lain aja kayak Lancelot tuh ya ya siapa tahu ada satu-satu hero yang turun bintangnya kan lumayan gitu aja sih guys udah item di Hilda kayak gini aja udah bagus nih cowok ya kita nabung satu ronde lagi kayaknya guys ya jangan ngeroll lihat kondisi di sini gua mau coba ke enam Guardian ya biar makin tebel nih nih Oracle kasih ke banteng aja guys let's go let's go kita lihat lagi buset dah udah gede banget tuh ya coi ya idih Tante Hilda pode Titan Astro luar kandang nah lo siap-siap sini siapa yang mau digeprek pakai kapat nah hilang langsung oke yang dilawan dubi hyperfani nggak jadi masalah guys satu perus everybody apakah sanggup Tante Hilda kita waduh udah kuat sakit pula dari ultinya tuh guys hmm hilang lagi geprek lagi geprek lagi geprek lagi langsung hilang satu perus everybody sekali geprek pakai kapak hilang semua cook nah udah bisa ke level 9 cari Guardian satu ada Akai tarik lagi alunya gini kan gitu alurnya cook ya manfaatin dulu aja tiap roundnya kalau belum maksimal guys nah ini sebanteng Belerik bisa bintang dua kan nih nggak ada duitnya ya waduh Oke lah kita pantau aja posisinya guys ya Fani Fani tabrakin guys Fani tabrakin Fani nah kanan keluar kiri kan let's go mau kemana Fani geprek pusat sakit banget guys enggak terbang Fani baco nah lo ngamuk kan Tante Hilda sekali pek enggak ruby bintang tiga langsung menghilang begitu saja guys ya kita lihat di sini oh oke masih ada rosgold ultinya dari Aurora nice banget juga hyper mode titan kristal astro geesia waduh jadi astro juga di sini dia ya mantep banget cowok demeng tembus terus di atas 100.000 ya dengan combo 6 Guardian 6 astro enggak tuh waduh udah kuat sakit pula guys kelas ini kita bisa lihat line up ya guys ya waduh kelas guys Hilda hyper mode titan astro ya pakai Magic Crystal Astro dia di sini guys dengan rune yang pertama dapat yang attack speed run yang kedua anti CC ya attack speed ditambah sama item Hellcat curse juga di sini ada 10% peningkatan attack speed tambahan dan ditambah ada physical defense nya juga tuh guys untuk ngelawan hero-hero magis Aurora bintang tiga Valentina bintang tiga di sini ya kebetulan kita dapat rosgold juga guys ya ditambah sama item oracle dari oracle nya aja dapat 25 magical defense sama physical defense nya juga 25 tuh guys ditambah rosgold nya ada 30 guys ya 30 magic defense nah mantep banget kan jadi semua atribut yang dibutuhin Hilda di gameplay kali ini itu ada semua ya defense nya ada damage nya ada 6 Guardian kebentuk juga bikin tebel ada penambahan 70% HP waduh udah sih guys kita lihat di sini dari powernya enggak gede-gede banget sih guys 154 ya jelas kalah tuh sama yang nomor dua karena apa di sini hero bintang tiga dia ada 12345 tuh ya sedangkan kita ya ini cuma Hilda nya doang guys yang bintang tiga tuh ya oh ya untuk setakan link nya kita dapat 19 setakan guys ya wah duh udah sih guys mantep banget ya kira-kira hero apa lagi nih guys next nya yang bakal gue eksperimen kayak gini nih ya yang penting hero-hero yang jarang dijadikan hyper aja sih cok di awal juga tadi ya niatnya mau ke arah cow ya tapi setelah rune pertama itu langsung nongol hero 3 gold nya kayak Hilda ini ya bagus juga guys bagian dia kan salah satu hero yang jarang banget dijadikan hyper kan apalagi di kondisi gameplay gua yang ini sih guys bener-bener Hilda yang ngegendong guys ya temen-temennya pada meninggal semua sisa Hilda sendirian bisa 1 versus everybody terus disitu damage juga tembus terus 100 ribu ke atas ya nah untuk yang kayak gini mau kalian coba silahkan tapi ya gua enggak menyarankan sih guys ya kalau kalian niatnya udah mau menang aja yaudah buat hyper Wanwan, Hayabusa, Valentina, Fanny atau yang lainnya tuh guys yang udah dari bintang 2 aja mereka udah OP tuh ya yaudah hero-hero itu guys tapi ya kalau kalian udah lah ngapain gua pake hyper itu-itu aja ya sekali-sekali eksperimen boleh kalian coba yang kayak gini-kayak gini tuh untuk seru-seruan aja sih guys ya oke lah mungkin video gua kali ini gitu aja guys makasih udah nonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, share videonya ke sosial media kalian gua Idafi see you next video guys cabut dulu ciao, ngopi lagi guys, anjay ah, mantap you you Sub indo by broth3rmax